Pembangunan kawasan destinasi wisata baru di Pantai Amal kini sudah memasuki progres pembangunan tahap kedua di mana ditargetkan pelaksanaannya dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2022. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Vandarian Syah mengatakan dalam progres pembangunan tahap kedua di kawasan wisata Pantai Amal akan dibangun street food, fast food, dan plaza budaya. Dengan anggaran 55 miliar rupiah, saat ini progres pembangunannya sudah mencapai sekitar 20 persen. Adapun dalam pengerjaannya, pihaknya sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Bila kondisi cuaca hujan, pengerjaan tidak bisa dilanjutkan. Yang di depan 6 hektare yang luas itu, yang berapa awal tadi nanti disitu dibikin kayak waterboom, sedikit gaya kondotel, nah itu di depannya kita jadikan karsa budaya. Agus ke barwisatanya nanti yang mau meminitnya. Kalau PPU kan lebih kepada fisiknya bagaimana nanti kita membuat. Tapi manajemen, pengelolaan nanti akan kita serahkan ke barwisata. Jan Nuryansyah melaporkan